Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirmu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku harus selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau dirahkan pacarmu Ku putuskanlah saja pacarmu Namun bilang I love you Jangan-jangan cintaku Jangan-jangan cintaku Jangan-jangan cintaku Jangan-jangan cintaku Ma, udah deh keluarga kita sama keluarganya Marfan kan udah ketemu Mama gak usah banyak komentar Ya Tapi sayang Udah ma, aku pergi dulu ya Dah Kenapa sih akhir-akhir ini Kak Dika sering banget negur aku Tapi negurnya tuh hal yang gak penting Kenapa sih Atau jangan-jangan semua ini tuh ada hubungannya sama Adin Masa Pacarnya siapa? Well Kalo lo panggil gue kayak gitu sih Kenapa? Lo suka Berantem nih Jeng gak deng Yaelah, lebay banget sih Lo sukanya suka sama dia Harusnya seneng dong gue panggil kayak gitu Enggak? Eh Kalo ntar emang jodoh lo sama siapa Jangan sampe nyakitin dia ya Dan kalo emang nyakitin dia ya Lo ribut sama gue Serius Dia nyakitin dia ya Iya iya Ya mudah-mudahan Gue gak akan pernah nyakitin siapa Iyalah, kesian men Dia udah sakit sama orang lain tuh Orang yang paling gak bertanggung jawab seduninya atau gak apa Najis gue Jadi cowok kayak gitu Sumpah Ya kan? Geli gak lah Geli gue sih Hei Udah berapa kali, Sally? Kalian selalu ngobrol pada saat yang berjik Apa kalian tuh tipe orang yang selalu ngelawan sama perintah atasannya? Ingat ya Kalian berdua tuh cuma pegawai biasa Jadi kalau gak mau dipecat Jaga sikap kalian Sob Gue rasa kayaknya dia cemburu banget tuh Ya biasa deh Kayak di sinetron-sinetron gitu Apa? Oh dia cemburu Jadi gara-gara kita berdua ngobrol gini Kita disangka gimana-gimana Terus dia cemburu Gue gak nyangka men Sumpah Tuhan nyiptain dia ganteng loh Padahal kok dia jadi homo ya Ya Allah Sayang banget Ya lu mah salah mikir mulu Maksud gue Di cemburu karena kita ngomongin siapa Gitu Oh Siapa Gue piong dia g Ya udah deh Terus tau dong di tadi Ibu perlu sesuatu? Gak Halo Keisya Ada dimana sayang? Oh Mau ke kantor Mau ketemu sama Marvel ya? Terus Oma diajak jalan-jalannya kapan? Ya iya deh Ibu Ibu kalau mau jalan-jalan Saya yang temenin ya Emangnya saya minta ajak jalan-jalan Sama kamu Sore semuanya Sore Loh Kok ada kamu disini ngapain? Aku datang kesini mau jemput kamu Marvel Dan nih Aku bawain pizza buat temen-temen kamu Nih Terus buat akunnya mana? Hmm Buat kamu ntar aja ya Kita makan berdua aja ya Oke Kamu tuh bener-bener perhatian ya sama Marvel? Iya dong Aku kan sayang banget sama Marvel Kamu beruntung banget ya Punya Keisya Yang selalu merhatiin kamu Bener Bener Fel Kamu kan kadang-kadang orangnya suka gak tau diri Jadi ini dengan nadanya Keisya Kamu bisa agak teratur dikit Hah? Teratur? Emangnya gue main catur apa? Harus teratur Baik-baik kebentur loh Nah Kak Haji gue gak mau dia turatur Makasih ya semuanya Aku seneng deh Kalian bisa terima aku Pokoknya saya paling gak suka Pada saat kita mau meeting Ada orang yang gak telpon Diet Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu Ada apaan sih Mel? Enggak Kamu jujur ya sama aku Sebenernya kamu minta tolong Kak Dika ya Untuk ngebujuk aku Supaya mau cepet-cepet nikah sama kamu Waduh Kalau sampe melatih tau Dia pasti marah sama aku Kok malah diem sih? Ya gak mungkin lah Mel Masa aku ngomong sama kakak kamu? Coba aja kamu tanya sama Kak Dika Emangnya dia ngomong apa sih? Enggak Enggak ngomong apa-apa Emang kamu tetap sama pendirian kamu? Kamu gak mau cepet-cepet nikah sama aku? Marvel Tuh mama gak menikah dengan Pak Surya Kamu gak akan dihina seperti ini Assalamualaikum Mati Loh kok Papa sama Kak Dika belum tidur? Papa sama kakak kamu ini lagi ngobrol Sekalian tungguin kamu Mel Aku mau nanya sama kamu Gimana pendapat kamu Kalau suatu saat kamu tinggal di Amerika? Loh, loh, loh Ada apaan sih kok Tiba-tiba nanyain begitu sama aku? Ya, aku mau nanya aja Kalau kamu nikah sama Aditya Kan ada kemungkinan kamu tinggal di sana Aduh, ngapain sih dibahas itu lagi, itu lagi Melati itu lagi capek Dan Melati kan nikahnya kan masih lama Yaudah lah, kita bahasnya nanti-nanti aja Gak usah sekarang Iya juga sih Mel Jujur aja Papa lebih suka kalau kamu tinggal di Jakarta Dia lebih deket Ya, kamu bicara lagi aja sama Aditya Nanti kalau setelah menikah Dia mau gue tinggal di Jakarta Udahlah, Pak Melati itu lagi capek Melati males ngomongin soal pernikahan terus Pak Kok Papa jadi dukung Melati sama Aditya tinggal di Jakarta sih? Kalau mereka tinggal di Amerika Papa sama Mama kan bisa sering jalan-jalan ke sana Itu gak penting buat Papa Yang penting buat Papa Lihat Melati bahagia Itu udah cukup Lama-lama Kak Aditya itu sama Bawa sama Mama Marvel Kalau kamu Merasa terbebani dengan rencana pertunangan kita Aku rela kok Kalau tunangannya dibatalin Dan kita putus Cuma jadi temen aja juga gak apa-apa Haduh Mudah-mudahan Marvel gak bilang Iya Bisa gawat nih Kamu tuh ngomongin gak coba banget sih Katanya udah gak mau bahas tentang time zone Katanya udah maafin aku Iya Ini sih bukan masalah time zone ya Aku cuma Minta komitmen kamu untuk Belajar terus mencintai aku Itu aja kok Sama kayak aku mencintai kamu, Fel Aku sedih aja Kamu selalu Menomberduakan aku setelah Melati Hah? Kok jadi Melati? Hah? Ya Marvel Kamu tuh harusnya sadar Kalau Melati itu udah punya tunangan Dan kamu harusnya menghargai Aditya Sebagai tunangannya Melati Kayaknya selama ini Aku udah cukup toleransi Kau dengan kedekatan kamu dengan Melati Ya Masa sama sekali gak menghargai aku sih kamu Iya juga sih Kamu Aku jadi malu Melati Kalau kamu bukan iparnya Marvel Kamu pasti saya jadi menantu Buat jadi istrinya Marvel Kenapa aku kepikiran terus kata-katanya Pak Surya ya? Apa bener kalau seandainya aja Aku sama Marvel itu gak Gak saudara iparan Dia akan menjadikan aku sebagaimana nantunya Ternyata susah ya om Ngebuat aku suka sama Keisha Loh Kok tanya om Jangan-jangan kamu udah nbandingin antara Melati sama Keisha ya? Enggak Bukan yang gitu Aku juga udah ngebandingin ya Sama-sama cantik Sama-sama pinter Ya tapi beda aja feelnya itu beda gitu Kenapa ya? Aku juga bingung deh Udah lah Marvel Menurut om Sekarang kamu lupain Melati Hah? Kok ngomong gitu sih om? Fel Kamu harus tau Pertama Kalau kamu ketahuan suka sama Melati Bakal terjadi perang dua keluarga Keluarga kamu Sama keluarga Melati Apa kamu mau menambah perang lagi? Setelah Dika sama Aurel Ya kan? Terus yang kedua Kamu tuh harus terima kenyataan Kalau kamu gak sepadan sama Melati Melati tuh udah cantik Pinter Punya jabatan Eh Udah lah Kamu tuh harusnya bersyukur Keisya tuh mau sama kamu Iya juga sih om Om bener Tapi kalau gak ketahuan gimana? Gak apa dong Canda deh Halo Halo kak Ini aku Iya Kenapa dit? Semalam Melati nanya-nanya soal kakak Kayaknya dicuriga banget deh kak Kamu takut Kalau aku bilang kamu Melati Kalau kamu minta tolong sama aku Kamu tarang aja nih Melati gak akan tahu Makasih ya kak Gimanapun juga Melati harus nikah sama Adit Dari situ Aku bisa mengambil keuntungan Teman-teman Saya mau ngebahas tentang laporan yang kemarin kita buat Kita meeting sekarang ya Halo Keisha Ya Oh Oh kamu udah udah hampir rumah Ya udah Ya udah Mau kemana sih sama ema Ya udah deh Titip ema ya Oke Marvel Tutup telponnya sekarang juga Heee Elah bu Gak sopan banget sih bu Teriak-teriak Kalau Keisha denger kan gak sopan Gak enak ya kan Hei Yang gak sopan itu Saya atau kamu Udah tau kita mau meeting sekarang Kamu ngapain pake ngangkat telpon segala? Kan baru mau meeting Belum meeting Lagipula Keisha kan cuman ngasih tau doang Kalau dia tuh cuman pengen kayak Sssst Gak ada yang kepengen tau Keisha tuh mau ngomong apa sama kamu Pokoknya saya paling gak suka Pada saat kita mau meeting Ada orang yang ngangkat telpon Aditnya nelfon Pada saat kita lagi mau jalan menuju meeting Oh Dirijik Kalau gitu main rumahku yuk Ke rumah kamu Ngapain Ngobrol-ngobrol di rumah aku segala macem Kamu ngobrol sama mamaku Kamu belum pernah kan Yuk Mau gak Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan Masih marah ya bu Siapa yang marah? Kalau gitu main ke rumahku yuk Ke rumah kamu? Ngapain? Ya main-main aja ke rumahku Wajar kan kita sodara Ngobrol-ngobrol di rumah aku segala macem Kamu ngobrol sama mamaku Kamu belum pernah kan? Yuk Mau gak? Apa maksudnya Marvel ya? Ngajak aku ketemu ibunya Apa jangan-jangan Marvel mau aku deket sama mamanya? Halo Bu Main yuk Please Enggak Aku gak bisa Gagal deh Hah? Apanya yang gagal? Tadinya niat aku tuh Supaya ibu nganturin aku pulang Karena kan Casey gak bisa jemput yaudah Tadinya Biar aku gak naik bus gitu loh Teng Gak mau yaudah Apa? Eh Ih Diri kemarah ya? Apa salah ya? Gue jujur ya Dari bohong dosa Gak jelas banget sih tuh anak Minta orang nganterin dia pulang cuma demi Casey Terlaluan Gue pikir apaan Pakai ngejual-jual namu mamanya lagi Enak man Loh Odit Udah lama kamu disini? Belum kok Maaf ya Mel Aku gak bilang kamu kalau aku mau kesini Mel Adik oleh Lili dari Aditya Iya nih Mel Coklat dari luar negeri Loh Emangnya kapan kamu keluar negerinya? Kok bisa ada coklat itu? Enggak Ini olah-olah dari saudara aku Aditya Kamu Aditya jangan cepet-cepet pulang ya Kita nonton bola bareng Tuh kan Mel Kenapa kita suka sama Adit? Soalnya Adit udah cocok banget sama kita Mudah-mudahan mama bisa cepet pulang ya Biar kita bisa bareng-bareng kayak gini Adit Kayaknya gak enak deh kalau misalkan kamu lama-lama disini Kita kan belum married Aku takutnya diomongin aja sama tetangga Aku nterin kamu pulang ya Melati bener om Saya harus segera pulang Maaf ya om Kalau hari ini saya gak bisa nemenin om untuk nonton bola Mungkin kalau saya udah nikah sama Melati nanti Saya pasti bakal nemenin om Iya Yaudah Adit Aku anterin kamu ke depan Permisi om Permisi kak Ya Adit Mel Hari ini aku seneng banget Kita ngelewatin malam ini tanpa berantem Aku mau Kita tiap hari kayak gini ya Tenang banget Makasih ya Atas pengertiannya kamu Hati-hati ya Iya Aku pulang ya Ngapain kamu ngeliatin aku sampe segitunya Abis dari mana kamu Bukan urusan kamu ya Aurel Kamu dimana Kenapa sih pak Kak Dika sama Aurel berantem lagi Gak tau Papa juga bingung ngeliat mereka Suami istri tapi kayak anjing sama kucing Kamu pulang malam-malam gini diantar siapa Ngapain kamu nenanya Biasanya juga gak peduli kan Rel Kalo ngomong jangan sembarangan ya Aku ini suami kamu Iya Suami yang gak pernah perhatian sama istri Maksud kamu apa sih Dik Selama ini tuh aku kesepian Kamu selama ini gak peduli sama aku Kamu gak pernah mikirin aku Kamu gak perhatian sama aku Kamu tuh terlalu sibuk sama pekerjaan kamu sendiri Gak peduli Perasaan aku biasa aja Tuh kan Kamu tuh gak pernah ngertiin aku Dik Haa Udi Dik Mendingan sekarang kamu keluar di kamar aku Aku gak mau tidur sama kamu lagi Dika Aurel Sampai kapan sih kalian begini terus Cuma kalian berumat tangga Kalo setiap hari kalian ribut-ribut terus Papa ingatkan sekali lagi sama kalian Dalam perkawinan itu harus ada saling kepercayaan Kalian tuh harus saling percaya Kalo kalian mau berhasil rumah tangganya Tuh Kamu denger sendiri kan Papa udah capek ngeliat kita berantem terus Rel Aku juga udah capek berantem terus sama kamu Oke Aku mau nurutin semua kemauan kamu Tapi Kamu juga harus janji tiga hal sama aku Iya Aku bakal turutin janji kamu Safa Papa mau Kamu janji satu hal sama kami Hah? Janji apa, Pa? Kamu harus janji Kalau kamu bener-bener melupakan Dika Dan Papa mau Kamu bener-bener serius sama Rihkan Kalau enggak Papa nanti akan jodohkan kamu dengan laki-laki lain Iya, Pa Bagus Kalau itu janji kamu Aku gak mungkin bikin Papa kecewa Sebenernya aku masih cinta sama Dika Hai semuanya Nih Buat kamu Kamu kenapa, Rel? Haduh Dika Udah deh Pokoknya hari ini tuh aku lagi seneng banget Mendingan sekarang kamu makan dulu Jangan bikin aku bete gara-gara pertanyaan kamu Ya Ayo makan Pokoknya Mulai hari ini Aku akan memperbaiki hubungan pernikahan aku sama Dika Ya Oh, Rav Semalam kamu dikasih hadiah ya sama Kak Dika Kamu mau tau ya Ayo, ayo Ayo cepetan Ada apa sih, Rel? Lihat tuh Apaan itu? Itu adalah poin-poin perjanjian aku sama Dika Dika sama Aurel akan kencan keluar rumah seminggu sekali Setiap hari Dika akan menangkut Aurel paling sedikit minimal itu satu kali dalam sehari Dika hanya boleh mencintai Aurel seorang dan Aurel pun harus mencintai Dika seorang Hah, gimana? Bagus kan? Ya ampun Kakak ipar aku ini kayak anak kecil deh Yes, bos Ayo naun, ayo Vel Apa kamu mau dianggaciti manajer? Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hal Halo Papa Aurel Kamu di mana nak? Di ruangan Dika ya? Ih, ngapain aku di sana? Aku lagi di rumahnya Dika dong Kamu lagi ngapain sayang? Kayaknya seneng banget Aku tuh ya Pak Udah bikin tiga perjanjian sama Dika Perjanjian? Perjanjian apa? Permisi, Pak Bapak ditunggu Pak Surya sekarang Kenapa, Sob? Kurang tahu, Pak Permisi, Pak Kenapa ya? Pagi-pagi Papa nyuruh ketemu dia Ada apaan ya? Itu anak tumben banget ya dipanggil ke ruangan Pak Surya Ada apa ya? Jangan-jangan dia disurmerit lagi Hancur! Ow! Hati-hati kalau jalan Sakit Eh, sorry Sob gak saya Sumpah gak saya Gue meleng Saya atasan kamu Yang sopan kalau panggil saya Oh, oh iya Maaf Vadi Kak Maaf banget Saya amat sangat tidak sengaja Dan Aduh Bukannya saya gak sayang dan gak cinta sama Bapak Tapi Maaf banget sekali lagi Saya harus meninggalkan Bapak Maaf banget Bapak Gak apaan ini ya dikurangkan Bapak Hei Yes, Bos Ayo naon eh Vel Apa kamu mau dianggap jadi manager? Bagi Papa Kenapa? Kamu mau nggak dianggap jadi manajer Marvel Kok kamu diam aja Yang bener aja, Pak Serius Emangnya kenapa? Kamu nggak suka Kok masih ketawa aja sih kamu Suka ya suka, Pak Cuman gimana ya Orang mau ngomong apa ntar, Pak Papa tau kan Aku tuh lulus cuman SMA Nah, Papa tau sendiri kan Eh belum cerita ya, Pak Aku lulusnya kenapa? Guru udah males ngeliat muka aku, Pak Makanya aku dilulusin aku Makanya jadi, aduh nggak anak sendiri sama gurunya Ya aku pikir aku belum layak aja, Pak Jadi kayak gini-ginian lah Aku juga ngebangin aja, enggak Mimpinya juga enggak Tapi kamu kan mau tunangan Dan mungkin bentar lagi kamu menikah Gimana mungkin kamu bisa membahangkan Kesya Kalau kamu terus-terusan jadi pengawas sementara disini Ya nggak lah, Pak Kalau misalnya Kesya tulus sama aku Dia nggak peduli aku apa Atau aku siapa Tapi kalau misalnya emang dia nggak tulus Gara-gara cuman gara-gara anak tirinya Papa Yang punya Royal Ya dia pasti ninggalin aku ya kan Itu jelas, Pak Kelihatan dari situ ya kan Nggak sih? Iya Kamu benar, Fel Kamu memang hebat Hebat apanya Lu gak sesama aja baru dikesianin guru Lalu lu jadi curhat nih Marfel Papa yakin Suatu saat nanti Kamu jadi orang yang sukses Karena kamu mau belajar Dan nggak pernah marah Kalau dihina orang Aduh, Pak Jangan muji terus apa Ntar Papa minta transferan lagi dari aku Biasanya, Pak Serius, Biasanya Muji-muji terus kan Takutnya bayar Kamu itu memang lucu orangnya ya Pantesan Mama kamu sayang banget sama kamu Iya, iyalah Mama sayang Makanya Sobat Eh, Pak Jaga Mama ya Jangan buat Mama sedih Itu aja sih Cah Serius, Pak Aku juga sayang Mama soalnya Aku Balik ke tempat kerja Nggak enak Ntar disangkainya Kita ada apa-apa Cah Oke Ada apa sih Kok Pak Suria tiba-tiba manggil kamu Ada hal yang penting ya Iya, biasa lah, Bu Emang kamu mau tau ya Iya Ada apa sih Yaudah Aku bisikin ya Mota aja deh Iiii, Mas Feli Lese banget sih kamu Saya ketemu Biarin Syukurin Tapi enak sih Eh, Bu Kira-kira Kedepannya aku balik sukses ya Apa Maksudnya tiba-tiba nanya begitu Nggak penting Emang nggak boleh nanya-nanya Kayaknya nggak ada tulisan Dilarang nanya Memlatih deh disini Ya kan? Nggak ya? Bu Marvel Kalau kamu terus-terusan ngeliatin saya kayak gitu Saya akan langsung taufan ke Pak Suria dan saya akan langsung kasih tau gimana sebenarnya kinerja kamu disini Ih, Kamu apaan sih? Kamu tega banget sih? Kamu temennya roti ya? Yang tega Bodoh Kerja sana Yaudah deh, Kerja deh Kerja deh Eee, Aduh, Kopi yang mana ya? OBE, OBE Foto Kopi, 200 Terus Ah, Dika Nanti kamu ke ruangan saya ya Iya, Pak Papa nyuruh aku ke ruangan dia Marvel Jangan-jangan dia udah ngomong macem-macem sama Papa Pa Selamat siang, Dika Papa manggil saya? Iya Duduk Papa habis bicara sama Marvel Papa bicarain apa sama Marvel? Papa nawarin dia untuk jadi manajer Tapi dia menolaknya Kenapa dia nolak, Pak? Iya Dia ngerasa belum siap dan belum mampu Bagus Anak itu tahu diri juga Berarti kesempatan aku buat ngerebut perusahaan ini Jadi semakin sesat Dika Kamu sungguh beruntung ada di posisi sekarang ini Karena orang Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau menolak cinta ku Sekarang Marvel makin berada di atas angin Aku akan bikin dia ngabetah disini Lihat aja Aku bakal bikin hidup dia susah Bu Apa lagi? Kita ngopi-ngopi yuk Aku teraktif deh, mau gak? Enggak, males Nanti kalau kita jalan bareng ada yang marah lagi Oh iya lupa Bu Maaf Ntar Adit marah lagi, aku lupa maaf Hah, bukan Adit Calon turangan kamu tuh yang suka marah-marah Oke Syah Ya gak mungkin lah, dia marah Dia bukan tipe kayak gitu kok Lagipun kalau misalnya aku takut dia marah Mana mungkin aku ajak aku, ya kan? Ibu aja kalian yang takut Ngapain juga aku takut Orang kita gak ada hubungan apa-apa ngapain, mesti ditakutin Loh yaudah berangkat dong Yaudah yuk, aku gak banyak waktu Halo suamiku sayang Eh, Di, hari ini kamu pulang cepat ya? Aku masak loh buat kamu Kamu masak sendiri? Ya iyalah, aku masak sendiri Mama kamu kan gak ada Terus aku ditemenin sama siapa dong? Aduh, Dede Pokoknya aku pengen hari ini kamu pulang cepat Soalnya aku masak yang spesial banget buat kamu Ya Oke, oke Kebetulan hari ini aku bisa pulang cepat Yaudah sementar ya Lagi-lagi melatih sama Marvel pergi berdua Mereka ngambil bersama Aku akan misain mereka Cobain Kopi aku dahsyat Dahsyat sadatanya Yaelah, namanya kopi sama aja kali Lo beda ini bu Ini kopi Lampung Tes dulu Nih, dahsyat Serius Enggak Aku juga pesen kopi kok Lagian aku itu gak terlalu suka kopi Karena kalau kebanyakan kopi itu gak bagus lagi Jantung aku jadi cepat deg-degan, tau gak? Alah, deg-degan sih bukan karena kopinya bu Itu cuman karena Ada aku aja di samping kamu Ih, kegeeran banget sih kamu Enak aja Ngapain juga bisa deg-degan karena ngeliatin kamu G-R deh Cuy lah Nafik Cah, gak bercanda bu, serius Eh, kamu tuh ngapain sih ngajak saya kesini untuk ngopi Katanya ada yang mau dibicarain apa, ngomong apa Ya, pengen chill-chill aja, pengen santai Yang gak suka ya Gak bu, serius bu, aku serius nisirnya Aku pengen minta tolong sama kamu Minta bantuan Kenapa? Pasti lagi berantem lagi deh sama Keisha Kalo lagi berantem baru inget aku Enggak, bukan gara-gara Keisha Ini gara-gara Masalahin nih Aku jadi minta tolong kalo misalnya aku ada salah Aku suka Malas-malasan kerja Atau aku suka Pokoknya negatif-negatif di kantor Tolong tegur aku ya Biar aku tau kesalahan aku Iya, iya Tenang aja lagi Kapan sih aku gak pernah negur kamu Kalo kamu ngelakuin kesalahan Gak pernah kan? Iya sih, aku tau Ibu orangnya sakur Lupa Dia tadi kita ngomongnya cuman A, cuman B, cuman C Kayak gitu-gitu doang kan, bosan Maksudnya Gak ada hal yang lebih penting lagi Apa yang mau diobrolin sama aku? Eh, ya gak apa-apa Cuman pengen lebih maju aja Aku pengen lebih maju Kalo kerja lebih maju gitu aja sih Eh Lu padahal duduk-duduan aja Ntar gue nyusul Ya Oke Ibu, angkat ya Ibu Cangkirnya dan Ibu Minu Please cobain Enak, sumpah Rasa Lampung, rasa pembe Eh, ibu Evel Lu itu emang gak pernah mikir ya Aditya Apaan sih marah-marah? Aku sama Marvel kan cuman lagi ngobrolin tentang kerjaan aja Ngomongin kerjaan Ngomongin kerjaan ngapainya berdua Terus segelas ngapain berdua juga Lu jangan salah paham dulu Ini semua salah gue Sama sekali Melati gak salah Gue salah Karena gue emang Nawarin Dia kopi gue Dan kalo emang lu pengen loncok gue Silahkan Tonjok aja Tonjok aja Ayo Sumpah gak apa-apa Jangan ngebantuin Marvel lagi Kamu gak ngeliat Ibu makin ngeremehin Marvel Anggi Udah cukup mas Aku gak mau Marvel diremehin dan dihina lagi Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Bu Makanan udah siap Makan ya Udah tau Gak perlu dijelasin Saya udah liat kok Anggi Marvel udah pulang Belum mas Tadi Saya nawarin Marvel jabatan manajer Tapi ditolak sama dia Katanya Dia gak mau jabatan itu Karena belum cukup ilmunya Surya Kamu gak mikir apa Mana pantas si Marvel Menjabat manajer Udah bagus dia dapet kerjaan Dari kamu Di perusahaan kamu Tapi ma Sebenarnya Marvel itu anak yang hebat Dia itu mau belajar Saya yakin kok Suatu saat nanti Dia pasti bisa memegang jabatan itu Pokoknya mama gak setuju Kalau Marvel diangkat Sebagai manajer Pengalaman aja gak punya Pendidikan Pas-pasan Ini pasti kamu yang nyuruh-nyuruh Surya ngasih jabatan itu ke Marvel kan Bu Saya Ma Mas Udah dong Jangan ngebantuin Marvel lagi Kamu gak ngeliat Ibu makin ngeremehin Marvel Anggi Aku gak bermaksud seperti itu Tujuanku baik Mungkin Mama lagi sensitif Udah cukup mas Aku gak mau Marvel diremehin Dan dihina lagi Dit Kamu jangan salah paham dulu dong Aku sama Marvel itu Tadi itu lagi ngobrolin Tentang pekerjaan Terus yang masalah kopi Memang akunya aja Yang kepengen nyobain kopinya si Marvel Soalnya tadi aku pesannya teh Terus udah lama Aku juga gak minum kopi Makanya aku Diam Mel Aku gak mau denger apapun penjelasan dari kamu Aku pun gak peduli dengan semua penjelasan dari kamu Mel Aku gak mau kalau teman-teman aku jadi salah paham sama kamu Maksud kamu? Aku tadi ke cafe Bareng teman-teman kantor aku Sama para wartawan Aku gak mau kalau mereka tuh ngeliat kamu sama cowok lain Apalagi semua orang kan tau Kalau kamu itu kan tunangan aku Untung aja mereka gak ngeliat kamu sama Marvel tadi Kalau gak Kalau gak aku mau ngomong apa coba Maafin aku ya Diet Aku sama sekali gak bermaksud bikin kamu kayak begitu Aku kan gak pernah bilang sama kamu Kalau mulai sekarang aku akan mulai percaya sama kamu Aku gak mau jadi cowok yang cemburukan Aku bakal merubah itu Aku tau kamu men Kalau aku ceci makin Marvel di depan kamu Kamu pasti bakal semakin kesel sama aku Tapi mulai sekarang Semuanya aku akan buat terbalik Aku akan mengendalikan hati dan perasaan kamu untuk aku Sebaiknya kita lupain aja semua yang udah terjadi diantara kita Karena aku udah ngelupain kamu Siap Marvel Dia satu-satunya sahabat gua Ya waktu itu sih ketemunya pas dia jadi supir taksi cabutan Semin Kamu jangan deket-deket lagi sama aku Dan yang pasti kamu itu orangnya keren Emang keren ya Bila I love you Jangan-jangan kau memulai cintaku Jangan-jangan kau dirauhkan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Lalu bilang I love you Padaku Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih.